Intro Panen raya buah melon di sejumlah daerah di Kabupaten Nganjuk dapat menopang ekonomi petani meski harga di pasaran turun tetapi petani mengaku masih mendapatkan keuntungan dari hasil panen buah melon musim ini salah satu daerah yang hampir semua petani yang menanam melon adalah Dusun Kebuk Telu, Desa Balong, Rejo, Kecamatan Bakor sekitar 40 hektare sawah pertanian di daerah ini ditanami buah melon pada musim panen kali ini harga melon mengalami penurunan dari harga normal 7.000 rupiah per kilo turun menjadi 5.000 rupiah tetapi dari penurunan harga itu petani mengaku masih mendapatkan untung seperti diungkapkan yasin petani melon asal Desa Balong, Rejo, Kecamatan Bakor dari tanaman melon di sawahnya luas 125 meter persegi dia mengaku laku 25 juta rupiah dengan biaya tanam 15 juta rupiah padahal hasil panennya tidak sebagus yang diharapkan karena beberapa waktu lalu saat hujan tanaman melon miliknya mengalami kebanjiran biasanya dari luas sawah 125 meter persegi dia mengaku bisa menghasilkan melon hingga 7 ton tetapi pada musim ini agak merosot karena banji musim ini sawahnya menghasilkan 5 ton buah melon tetapi meski demikian dia mengaku masih untung sekitar 10 juta dari hasil tanam melon selama 70 hari tetapi jangan dianggap remeh karena untuk menanam buah melon petani harus memiliki keahlian khusus dalam merawat tanaman melon penjualan hasil panen buah melon tidak sulit sebelum panen para penebas dari berbagai daerah sudah datang sendiri ke sawah saat melon berumur 50 hari petani sudah mendapatkan harga tawar dari penebas sehingga saat panen seperti ini petani hanya tinggal menunggu perlunasan pembayaran buah melon asal desa Balong Rejo dikirim ke berbagai daerah di Indonesia mulai dari Jogja, Jakarta, Kalimantan bahkan dikirim hingga Maluk Wari Irian Jaya karena buah melon asal Balong Rejo ini diakui pedagang lebih awet dan tidak mudah busuk selain rasanya yang segar dan manisnya terasa sunario penebas melon mengaku dalam satu hari dirinya bisa mengeluarkan uang hingga 150 juta untuk membeli melon yang akan dikirim ke Jakarta datang dari mana ini Pak? dari Nganjuk Nganjuk Pak lagi nebas buah apa ini? melon melon kalau harganya berapa ini Pak? harga saat ini lagi turun sekitar 6.000 per kilonya iya per kilonya turunnya berapa? turunnya ada 1.000 penyebab turunnya? cuaca iya 1 rit minimal 40 juta kalau total yang Bapak keluarkan uang hari ini? sekitaran 150 juta juta namun meski buah melon asal Nganjuk bikin lebih bagus namun petani belum mendapatkan bimbingan maksimal dari dinas terkait malah para petani lebih memilih mendapat bimbingan dari penyedia benih maupun obat-obat pertanian dari Nganjuk Tim Liputan GR TV GARDA REVOLUSI GARDA REVOLUSI MULTI MEDIA GARDA REVOLUSI GARDA REVOLUSI GARDA REVOLUSI Terima kasih.